Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya, Gracia Ben. Teman-teman, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto, mengatakan anggaran untuk makan siang gratis yang disiapkan dalam APBN 2025 akan sebesar Rp15.000 per anak. Penerimanya pervariasi mulai dari bayi di bawah 5 tahun hingga nanti SMP atau sekolah menengah pertama. Pemberian makan siang ini akan diberikan ke seluruh daerah di Indonesia, khususnya daerah yang memiliki angka stunting tinggi. Dan besaran harganya, Rp15.000 tadi ini akan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaannya apakah Rp15.000 ini sudah cukup untuk bisa memfasilitasi kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia? Sebelum kita bahas biayanya, kita akan tanyakan dulu seperti apa komposisi gizi yang ideal bagi anak. Kita akan bahas bersama dengan Profesor Rini Sekartini, Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Selamat siang, Prof. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Baik, Prof. Langsung saja nih, Prof. Menurut Prof, bagaimana sebetulnya komposisi gizi yang ideal bagi anak untuk mencegah terjadinya, gangguan tumbuh kembang, khususnya stunting, seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, pertama untuk asupan nutrisi, kebutuhan sebenarnya intinya sama ya, baik dari bayi, anak sekolah maupun remaja, yaitu pemenuhan karbohidrat, protein, vitamin mineral, dan juga air. Komposisi itu semua harus terpenuhi sesuai dengan kebutuhan anak. Karena masing-masing kelompok usia itu kebutuhan asupan nutrisinya berbeda. Biasanya kita hitung per kilogram berat badan itu berapa kalori yang diperlukan. Baru dibajabarkan dalam komposisi tadi, karbohidrat, protein, vitamin mineral, dan airnya berapa. Kalau dari Kementerian Kesehatan kan sekarang yang diusung untuk komposisi makanan adalah isi piringku ya. Kalau saya lihat, isi piringku itu sudah terlihat tuh. Sebenarnya komposisi apa yang paling dominan. Tetap posisi karbohidrat lebih banyak daripada protein, protein, vitamin, dan mineral. Jadi, komposisinya sama, cuma kebutuhan perhariannya berbeda sesuai dengan kebutuhan anak. Tapi tetap harus ada keseluruhan komposisi tersebut. Jangan hanya karbohidrat saja. Dengan misalnya sayuran ya. Berarti kan nggak ada protein ya. Tetap ketiga komponen besar itu harus ada. Lagi ramai saat ini adalah anggaran untuk makan siang Prabowo Gibran ini dipatok 15 ribu rupiah per anak. Prof yang isi saya kan mempertanyakan, kalau per anak diberikan 15 ribu rupiah, kira-kira bisa bikin kenyang atau tidak? Nah, kalau dari Prof sendiri melihatnya, apakah makanan dengan budget rendah ini identik dengan kurang gizi nantinya? Ya, sebenarnya tidak juga ya. 15 ribu itu, kalau misalnya dibeli, saya juga dengar di TV ya. Bisa beli apa sih? Segitu ya. Saya lihat, saya sampaikan ada komposisi karbohidrat, ada proteinnya. Proteinnya sebenarnya dengan 15 ribu itu bisa dua jenis protein ya. Misalnya yang paling mudah itu biasanya telur ya. Telur satu itu mungkin nggak sampai 5 ribu rupiah ya. Jadi, dua protein itu masih bisa masuk gitu. Dan juga dengan sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kalau bayi, mungkin 15 ribu untuk sekali pemberian itu masih ada budget lebih ya. Tapi kalau anak remaja, mungkin kurang. Karena mungkin proteinnya harus ditambah gitu. Jadi, selain harga, dan sekarang kan harga bahan makanan juga jadi sedang tinggi ya. Juga cara pengolahan perlu diperhatikan untuk menjaga bahwa kandungan nutrisi itu dengan harga sedemikian bisa memenuhi kebutuhan anak ya. Istilahnya kalau dibuat atau dimasak bersama-sama, mungkin kosnya bisa lebih rendah ya. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa satu anak, misalnya makannya setiap kali makan, tiga kali makan itu harus ada protein, tiga-tiganya ya. Itu harus terpenuhi, jangan hanya karbohidrat saja. Itu yang perlu difikirkan dan disiasati dengan uang sejumlah tersebut, bisa membeli protein apa saja. Oke. Prof, yang juga dibahas selain daripada anggaran 15 ribu rupiah per anak ini adalah juga susu gratis. Jadi, ada makanan siang gratis, ada juga susu gratis. Nah, saya ingin mengetahui lebih dalam apakah ada perbedaan-perbedaan jenis susu juga supaya anak-anak ataupun nanti remaja muda ini bisa tetap terpenuhi kebutuhan gizinya. Untuk konsumsi susu, jenis susu seperti apa yang Prof sarankan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal? Berapa kali konsumsi per hari? Ya, kalau di secara teori kebutuhan susu itu sebenarnya sampai usia remaja itu dibutuhkan. Nah, kalau untuk kandungan kan rata-rata hampir sama. Yang berbeda adalah kandungan mikronutrien. Misalnya, pada bayi itu kadar besinya lebih tinggi. Mungkin anak remaja bisa ditambahkan kadar kalsium dan lain-lain untuk pertumbuhan tulang. Jadi, kalau ditanya komposisi susu itu berbeda dalam aspek mikronutrien sesuai dengan bertambahnya usia anak. Dan rata-rata anjurannya setelah setahun tetap mengkonsumsi dua kali susu. Dalam arti kira-kira 500 cc. Jadi, kalau yang mudah yang kami lakukan dalam penanganan dan pengabdian masyarakat maupun penelitian, susu yang mudah adalah susu dalam bentuk kemasan. Kenapa? Karena itu sudah tidak ready to use, gampang langsung diminum. Dan kalau penyimpanannya dengan mudah, tidak perlu menggunakan perangkat lain. Seperti air bersih, tempat, dan lain-lain. Jadi, yang praktis di lapangan sebenarnya susu kemasan. Dan itu saya lihat di pasaran sudah ada kategorinya. Usia susu kemasan untuk usia balita, untuk sekolah dasar, maupun usia remaja. Berarti untuk segala jenis usia, minimal tadi 500 cc seperti itu ya, Prof? Ya. Untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam satu hari, seperti itu? Ya, satu hari minimal 500 cc. Oke, Prof saya ingin minta tanggapan Prof Rini terkait dengan kebijakan Prabowo Gibran. Ini memberikan makan siang dan susu gratis kepada anak-anak. Apakah Prof melihat akan efektif untuk bisa memberikan pelayanan agar anak-anak kita ini tidak lagi mengalami gizi buruk dan juga mengurangi angka stunting? Kalau sifatnya pencegahan ya, anak ini sehat. Asupan itu bisa bermanfaat. Kan, tapi memang diberikan hanya sekali ya, makan siang kan, makan siang dan susu. Sedangkan anak itu makan minimal 3 kali kan, pagi, siang, dan sore. Bukan berarti makan siang itu dan susu satu itu, kemudian yang berikutnya menjadi tidak diperlukan gitu. Tetap anak tersebut harus makan pokok, maksudnya makan besar itu 3 kali, dan mendapatkan snek 2 kali. Jadi susu itu boleh dikategorikan sebagai snek untuk anak usia sekolah dasar. Tapi kalau sudah anak yang mengalami masalah gizi, gizi kurang, stunting, atau gizi buruk, itu penanganannya berbeda. Harus selain nutrisi, juga penyebab anak tersebut gizi kurang, stunting, atau gizi buruk itu harus diatasi. Biasanya terkait masalah infeksi yang sifatnya kronis atau jangka lama. Tapi untuk pencegahan masih bisa dapat digunakan. Oke. Prof, dengan 15 ribu tadi untuk makan siang gratisnya ini, dengan perhitungan gizi, nutrisi, ada proteinnya di situ, dan juga beberapa tadi yang Prof sampaikan ke kita, kira-kira bisa bikin kenyangkan ya Prof ya, dengan anggarannya 15 ribu per piring misalnya. Kalau untuk kebutuhan anak sampai remaja, saya rasa masih bisa mencukupi ya. Saya lihat kemarin salah satu yang diwawancara ikan jual makanan ya, segitu tuh nasinya satu porsi, dia bilang kemudian lauknya maksimal bisa dua jenis. Dua jenis tuh maksudnya protein. A dan B gitu ya, telur dan ikan itu masih bisa dibeli sama satu jenis sayur. Saya rasa untuk kebutuhan makan siangnya saja, satu kali makan bisa dipenuhi dengan pemilihan jenis sumber bahan makanan yang tepat. Dan asalkan harga bahan makan pokoknya nggak meningkat ya. Kalau bahan makan pokoknya meningkat, yang harusnya misalnya daging dia harus makan 100 gram, misalnya 50 gram kan, nah itu tidak terpenuhi. Jadi, bahan makanan juga harus diperhatikan. Kalau budget itu menjadi suatu limitasi gitu ya. Prof, untuk kebutuhan protein seperti itu ya, dalam satu piring berapa kita harus dapatkan? Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kita apa sih Prof? Sampai SMP? Biasanya kita gunakan berat badan anak ya. Tergantung berat badan anaknya ya Prof ya. Jadi, kalau misalnya usia 12 tahun gitu ya, itu sekitar 50 gram per hari. Usia 12 tahun. 50 gram per hari proteinnya. Berarti kan harus ditimbang juga kan. Jadi, usia balita misalnya 5 tahun gitu ya, kebutuhannya itu kira-kira 35 gram per hari. Karena masing-masing berbeda gitu. Kebutuhan sesuai dengan usia anak gitu. Kalau bayi, sampai kalau dilihat usia bayi, berbeda lagi jumlahnya. Jadi, misalnya 0 sampai 5 bulan itu 6 gram. Itu kan dimasukkan ke dalam MPAC gitu. Jadi, berbeda-beda sesuai dengan usianya. Kalau majab SMA itu 16-18 tahun, kira-kira 65 gram per hari. Oke, oke. Untuk kebutuhan karbohidratnya Prof? Karbohidrat sebenarnya biasanya kita tidak menakar khusus ya. Yang penting adalah kalori, hitungan kalorinya itu biasanya anak usia sekolah dasar gitu sampai SMP kira-kira 90 sampai 100 kalori per kilogram bandan ya. Yang maksimal mendapat asupan kalorinya dalam satu hari demikian. Segitu, kemudian dibagi 3 kali makan. Pagi, siang, dan malam. Oke, baik Prof. Sudah dapat intinya. Intinya berarti tadi sesuai dengan yang Prof sampaikan, 15 ribu rupiah untuk satu kali makan atau makan siang bisa tercukupi kebutuhan gizinya ya Prof ya? Bisa asal pemilihannya benar. Dan itu tadi, harganya tidak meningkat. Tidak melambung tinggi, iya. Kebutuhan yang gramnya itu terpenuhi. Oke, baik. Terima kasih Prof sudah dapat intinya. Terima kasih Prof ini sudah bergabung bersama kami di Liputan 6. Saya Gracia Bern. Terima kasih sudah menyaksikan Sedang Viral. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.